assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bersama bukmin teman-teman ya kali ini siang ini bukmin mau bikin risol mayo teman-teman tapi nanti juga tak isi sayuran sebab bukmin enggak mau keju sama apa itu saus mayonaise nya jadi nanti yang lain tak isi sayur nah ini ini bahan-bahannya nah ini tepung segitiga biru tepung terigu maksudku 250 gram bukmin cuma buat sedikit ya teman-teman buat anak buat cemilan sehari-hari pinginnya bimbang apa ya beli soalnya anak bukmin tuh sukanya beli yang kayak gini jadi pinginnya ini saya buat sendiri di rumah gitu nah jadi ini buatnya cuma setengah resep aja nah tak ulangi lagi ya ini ini tepungnya 500 gram tepung terigu segitiga terus airnya 500 mili nah ini tepung tapioca atau tepung kanji 80 gram terus telur satu telurnya satu seharusnya kan telurnya separuh nanti tak di sepokoknya tak tak cemplungkan semuanya nanti nah ini untuk ini tadi tak anu belum tak belum tak kasih tahu kalau nanti ada itu sudah tak kasih garam setengah sendok teh nah ini ini untuk kulitnya teman-teman terus ini nah Tara ini untuk nanti isiannya isiannya ini tepung panirnya terus ini untuk isian mayonya ini saus sosis sama keju telur telur bus nah terus ini lagi para kalau induk sayur yang isinya sayur maksudku Hai terus kayak gini seadanya yang ada di kulkas ini tadi porter sama jagung porter sama jagung manis terus nanti tak kasih itu sudah terkasih bukanannya nanti sudah terkasih daun bawang sama seretri tubuhnya cuma sini simpel sekali bawang merobah bawang putih terus tak kasih menyedap gula ya yo saya ngosreng ngosreng ya jadinya kayak gini nah kita kembali ke kulitnya nah sekarang kita aduk-aduk aja kulitnya nah ini teman-teman kita aduk-aduk sekarang ini yang tepung padi paham kering kita campur dulu ini tepung sama garam tak kasih tepung maizena yang tadi 40 gram terus tambah garam setengah sendok teh kita aduk-aduk kita kasih air airnya sedikit demi sedikit dulu kita ambil begini kita aduk-aduk sebentar kita aduk-aduk sampai adunannya halus ikan masih menggendil ya tapi kalau pakai alat ini di sini sini ini cepat larutnya sisa air kita masukkan semuanya totalnya 500 miliar airnya udah gini aja sih perangkutnya bisa tuh maaf tadi kok gak anu ya teman-teman minyak sayurnya maaf tadi bukmin lupa untuk minyak sayurnya biar nggak lengket nanti kita kasih dua sendok makan mumpung ingat mumpung ingat tak kasih aja sekarang jadi di di bahannya lupa aku ngasih 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 bocoran ngasih ini loh minyak sayurnya loh satu dua sendok makan maaf ya teman-teman tadi bukminan lupa minyak sayurnya mes kayak gini aja terus kalau sudah larut teman-teman pinginnya halus banget disaring juga bisa nih adonannya disaring biar makin yakin kalau adonan kita itu nggak ada yang mengerindil terus kita masukkan telurnya terus kita masukkan telurnya setelah itu aduk-aduk lagi nah ini sekarang kita bikin kulitnya teman-teman kita cetak kulitnya nah ini sudah matang kita tinggal kayak gini aja cepet dengan sendirinya habis apah kita mendukung secara udah lagi kita kita tuh set terus kita sedang yi tadi dah udah pernikahan selamat menikmati selamat menikmati biar kumet lipat-lipat kalau kita tarik juga tidak akan lengket satu sama lain kan tadi ada adonannya ada minyaknya amat selamat menikmati iya tadi anu teman-teman kurang kurang lemes sedikit terus tak kasih air tadi tidak tahu sepoknya tinggal kasih kan setiap tepung itu anu apa itu enggak sama gitu loh setiap tepung itu enggak sama kalau kita kasih air kadang segitu juga sudah cukup 500 ml kadang ya masih tambah sedikit kalau teman-teman bikin ya dikira-kira aja kalau masih agak kaku dikasih air juga enggak apa-apa misalkan ditambah 100 ml atau 50 ml enggak apa-apa ini sebentar lagi sudah selesai teman-teman nanti kita isi ya nah ini sekarang sudah selesai nyetaknya untuk kulitnya teman-teman ya sudah selesai ini kita tinggal tinggal ngasih isian aja selanjutnya kita taruh sosis terus kita kasih keju terus kita kasih telur rebus yang kita potong kalau bukmen ini terus anu ya seenaknya bukmen pokoknya tergantung selera ini ini telur satu tak potong jadi delapan teman-teman kayak gini terus kita kasih saus mayonaisnya kayak gini terus kita gulung mungkin agak bisa nah mungkin aja agak acu maksudku gini kita tutup kita kiri kanan kayak bikin tergulung biasa itu loh teman-teman kayak gini kayak gini bentuknya gak usah dikasih lem juga udah nempel sendiri kayak gini teman-teman bikinnya apa yang wungkul kayak gini atau yang kepeng juga gak apa-apa tergantung selera kayak gini kita ulangi lagi enaknya kayak gini teman-teman kalau ada loh kita kita tuangkan tadi loh jadi kita punya kelebihan untuk lebih lebih lebar lebih lebar nanti kalau dikasih tepung panir malah besar kamu sekitar kecil dikasih tepung panir kayak gini biasa kita ambil lagi isiannya kalau menurut teman-teman kebanyakan ya dikurangi juga nggak apa-apa untuk sayurnya tergantung selera nah kayak gini teman-teman setelah digoreng semuanya hasilnya kayak gini ini yang sudah tak potong terlihat telurnya sosisnya terlihat kejunya kayak gini terlihat garing dan kristi kulitnya teman-teman kayak gini penampakannya trisol mayu wala bukmin eh sudah terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti bukmin buat trisol mayu siang ini terima kasih sampai ketemu di videonya bukmin selanjutnya teman-teman sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-temanku semuanya